Di video kali ini kita akan bahas tentang 6 kriteria guru yang akan sertifikasi di tahun 2022 nanti Oke kita to the point ke pembahasannya Oke referensi terkait PPG dalam jabatan Jadi video ini kami fokus ke PPG dalam jabatan Karena untuk sertifikasi ada 2 jalur ya Ada PPG dalam jabatan, ada prajabatan Nah kita fokus ke dalam jabatan Itu aturannya adalah Permendikbud nomor 38 tahun 2020 Ini saat ini yang masih menjadi acuan atau rujukan aturan terkait PPG dalam jabatan Bapak Ibu Tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan Oke apa sih 6 kriteria itu? Yang pertama adalah wajib guru tersebut sudah S1 atau D4 Jadi 6 kriteria yang pertama adalah guru yang sudah S1 itu wajib Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi guru yang akan disertifikasi di tahun 2022 Adalah guru yang SK pengangkatan pertamanya itu adalah paling lambat 2 Desember 2015 Bapak Ibu Jadi 2015 ke bawah seperti itu 14, 13, 12 dan seterusnya Kalau sudah di atas 2015 Misalnya Januari 2016 dan seterusnya 17, 18, 19 Maka itu dianggap belum memenuhi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan Itu untuk saat ini Bapak Ibu Karena memang PPG dalam jabatan itu identik dengan antri Antri karena setiap tahun kan ada kuota yang terbatas Sementara jumlah guru lebih banyak dari kuota setiap tahunnya Sehingga memang harus antri Bapak Ibu Lantas pertanyaannya Bapak Ibu Mungkin yang CPNS baru atau honorer baru Misalnya 2018-2019 Kapan bisa PPG? Karena aturannya disini 2015 Jawabannya adalah kita menunggu revisi aturan dari Permendikbud nomor 38 tahun 2020 Kami yakin nanti cepat atau lambat Akan ada revisi karena tidak mungkin 2015 terus seperti itu Pasti akan ada pembaharuan disini untuk SK pengangkatannya Bisa jadi mungkin nanti ketika selesai yang SK 2015 ke bawah Baru direvisi aturan ini Misalnya menjadi SK 2020 ke bawah Kita menunggu Bapak Ibu Jadi untuk Bapak Ibu yang di atas 2015 Harap bersabar dulu sampai ada revisi aturan ini Nah kriteri yang selanjutnya adalah Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah atau satuan pendidikan Yang diselenggarakan oleh masyarakat Sederhananya seperti ini Bapak Ibu Untuk kriteria C ini Adalah guru yang SKnya Itu SK dari daerah SK dari Bupatika SK dari Dinaska Pokoknya SK dari daerah Bukan SK kepala sekolah Untuk honorer negeri Untuk honorer negeri SK dari daerah Atau wali kota seperti itu Kalau misalnya menggunakan SK kepala sekolah Untuk honorer negeri Itu tidak akan diterima Karena sudah bertahun-tahun dijalani Dan sudah dialami oleh banyak rekan-rekan guru Yang pengangkatannya dari SK kepala sekolah Itu dianggap tidak memenuhi kriteria Nah untuk guru-guru swasta Itu tidak perlu SK bupati Atau SK daerah Bisa menggunakan SK tetap yayasan Untuk swasta Jadi sekali lagi Untuk honorer negeri Itu wajib dari daerah Kalau swasta Wajib dari SK tetap yayasan Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus terdaftar di napodik tentunya Jadi meskipun Bapak Ibu misalnya terangkat 2015 ke bawah SK nya Tapi belum masuk napodik Itu dianggap tidak memenuhi persyaratan Selanjutnya memiliki NUPTK Jadi memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Sebelum pemanggilan PPG Untuk prites tahun-tahun sebelumnya Untuk NUPTK ini sepertinya masih bisa Tidak menjadi syarat wajib untuk pritesnya Tapi kalau untuk PPG nya Ini wajib Misalnya untuk mengikuti prites Yang biasa kita kenal istilah populer Dengan sebutan UKG Atau uji kompetensi guru Meskipun sebenarnya kurang tepat Karena kalau dalam bahasa aturan ini Seleksi kompetensi akademik Yang biasa dikenal dengan prites yang paling umum Kalau dalam prites itu Tidak wajib menggunakan NUPTK Tapi pada saat PPG Misalnya Bapak Ibu sudah lulus prites Itu untuk mengikuti PPG Harus ada NUPTK Karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti PPG Ya itu sudah terjadi oleh beberapa teman-teman guru Sudah lulus prites Tapi belum PPG Karena masih sedang pengurusan NUPTK Dan selanjutnya adalah Telah melengkapi dokumen persyaratan Telah melengkapi dokumen persyaratan ini Maksudnya nanti Bapak Ibu mendaftar Ketika syarat ini terpenuhi Dan ada prites PPG Nanti Bapak Ibu diminta untuk upload dokumen Di antaranya ijazah S1 dan SK Pengangkatan pertama nanti di SIMPKB Nanti akan ada undangannya di SIMPKB Ketika Bapak Ibu memang memenuhi kriteria ini Untuk tahun 2019 Prites itu di bulan November Kalau tidak salah Semoga di tahun 2022 nanti Akan ada prites lagi Bapak Ibu Nah selanjutnya pertanyaan dari banyak teman-teman guru Khususnya yang belum ikut prites dan PPG Ini Mengapa teman-teman guru Ada yang sudah lulus prites Tapi belum terpanggil PPG Nah kemudian pertanyaan lain Ini hampir senada Hampir searah pertanyaannya Pertanyaan kedua ini Mengapa ada yang cepat Atau ada yang langsung terpanggil PPG Ada juga yang tidak langsung atau menunggu Nah mengapa ada yang cepat Atau langsung terpanggil PPG Ada yang tidak langsung atau harus menunggu Padahal sudah sama-sama lulus prites Misalnya Bapak A dan Bapak B Prites di tahun yang sama 2019 Sama-sama lulus Tapi ternyata Bapak A ini dipanggil duluan Sementara Bapak B belum terpanggil PPG Kenapa? Nah kita akan menjawab pertanyaan ini Dengan sumber-sumber yang valid Jadi untuk menjawab pertanyaan ini Tadi kenapa ada yang duluan terpanggil PPG Ada yang belakangan Itu sudah diatur Bapak Ibu Dan dijelaskan dalam termen dikut 38 tahun 2020 ini Di pasal 12 Bapak Ibu dijelaskan di sini Dalam hal calon mahasiswa PPG Dalam jabatan Yang lulus seleksi administrasi Dan lulus seleksi kemampuan akademik Seleksi kemampuan akademik ini adalah prites Melebihi kuota yang ditetapkan Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prites berdasarkan Nah Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu Misalnya 2022 nanti ada prites lagi Dan dinyatakan lulus Dan Bapak Ibu belum terpanggil PPG Nah ini pertimbangannya adalah Didahulukan pertimbangan dari masa kerja Sama kasus tadi Bapak A dengan Bapak B Ada si Bapak A cepat terpanggil PPG Dan Bapak B lambat Bisa jadi karena perbedaan masa kerja Pertimbangan usia Urutan tahun lulus seleksi administrasi Kemudian geografis atau wilayah Pembagian wilayah Kemudian perolehan nilai Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi Atau pertimbangan-pertimbangan Sehingga ada yang duluan Ada yang belakangan Berdasarkan masa kerja Usia Urutan tahun lulus Geografis Dan perolehan nilai Bisa jadi sama-sama lulus tahun 2019 Tapi karena kuota mengharuskan Hanya satu yang ikut misalnya Maka bisa jadi yang didahulukan adalah Yang masa kerjanya lebih lama usianya Lebih senior Atau bisa jadi urutan geografis wilayahnya Atau perolehan nilainya Atau nilai pritesnya Untuk yang lebih detail Ini tentu pihak dirjen yang mengetahui Direktur jenderal yang lebih mengetahui itu Kita hanya bisa mengetahui aturan-aturan Yang disampaikan dalam peraturan ini Untuk teknisnya Pihak dirjen Jadi yang lebih mengetahui Selaku pengelola PPG ini Biasanya bekerjasama dengan LMP Nah inilah informasi yang kita bahas Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan salam sehat selalu Untuk seluruh guru di Indonesia Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax